Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali guys di kebubes kali ini saya mau penelusuran di sebuah bukit yang tinggi ini tapi saya mau cari yang lereng-lerengnya ini dulu karena atas sana kita nanti muter lah kita cari dulu yang apa ada yang disini ya oke ikutin terus perjalanannya kita on dulu udah disambut nih guys tuh tuh baru-baru udah disambut ya luar biasa ini kita cari aja langsung ini kita bendapa wah ternyata sudut nih guys sudut getah ya sama seperti yang ada di pohon-pohon ini seperti ini ya kita buang aja ini karena rongsokan kita cari lagi atau kita cari selamat menikmati Masa di batu ini biasanya mungkin di batu ya kita kena uang batunya dulu oh akar guys banyak batu guys ini jadinya ini rusak ya oh ini 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 rupanya ini wih wih ini keong nih guys ini keong kayak keong emas ya bentuknya seperti ini wih mantep banget ini ada tulisan Jawa ya ini ini tulisan Jawa kuno Aksara Jawa ini bunyinya Joyo Joyo artinya ini guys bayang atas ini halah saya pun gak tau ini artinya apa ya tapi itulah bacaannya mantep abis ini guys wih luar biasa ya dapat keong emas mungkin kuningan lah bukan emas ya seperti kuningan ya oke mantap abis bos jangan lupa like, komen, dan subscribe alhamdulillah dapat satu penemuan lagi ini keong ya yang bertuliskan Aksara Jawa ini udah kuno banget sampai hijau-hijau seperti ini oke itu saja ikutin terus penelusuran saya selanjutnya ya hanya di Kepubes oke guys saya mau kasih nasihat ya cukup singkat saja ya bahwa bertahanlah hidup dalam sebuah keyakinan yang dimana kamu akan memperoleh sebuah kesuksesan ataupun sebuah jalan keluar ya yakinlah pada diri sendiri dan janganlah pernah menyerah dan berputus asa berjuanglah apa yang ingin kamu raih dan jangan pernah kamu menganggap bahwa diri kamu itu lemah semangatlah dalam bekerja atau berkarya buatlah sesuatu agar Anda bisa mencapai apa yang Anda inginkan jadi intinya berjuanglah dan jangan pernah menyerah terus berjuang walaupun itu pahit ya jangan pernah menganggap bahwa sebuah yang namanya sebuah usaha tidak menghianati hasil jadi pasti ada hasilnya ya jadi berjuanglah dan jangan pernah menyerah mungkin itu saja ya motivasi atau nasehat dari saya jangan lupa like komen dan subscribe di kepuh bes selamat menikmati selamat menikmati